Nama Ainagam Satova mencuat saat mendeklarasikan diri bersaing melawan Vladimir Putin dalam Pilpres Rusia Maret 2018. Sosoknya yang mewakili warga muslim minoritas di Rusia melaju dalam pemilu cukup menghebohkan warga negeri beruang merah. Kipra politisi muslima kelahiran 1 Oktober 1971 di Republik Dagestan, Rusia. Diawali saat ia terjun sebagai penasihat media dan hubungan masyarakat Dagestan pada tahun 1995. Karirnya makin menanjak saat ia ditunjuk sebagai asisten Kepala Administrasi Dewan Negara dan Pemerintahan Republik Dagestan tahun 2002. Kini ia adalah pemimpin dari media Islam terbesar di Rusia, Islam.ru, yang memiliki saluran televisi, radio, media cetak, buku, hingga lembaga amal. Ia didukung warga muslim Rusia dan sejumlah warga multi etnis. Namun banyak pihak yang menyaksikan kipra perempuan 46 tahun ini dalam percaturan politik Rusia. Mengingat ia hanya mendapat dukungan 15 persen dari total 140 juta lebih warga negeri beruang merah. Bila Inegam Satova masih berjuang memperbutkan kursi presiden, muslima asal Singapura, Halimah Yaakob, telah resmi menduduki kursi presiden negeri Singa. September 2017 lalu, perempuan berdarah Melayu ini resmi dilantik menjadi presiden menggantikan presiden sebelumnya, Tony Tan Keng Yam. Prestasi ini sekaligus menjadikannya presiden perempuan dan muslima pertama di negeri Singa. Meskipun ia terpilih karena hanya satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai presiden Singapura. Perempuan kelahiran Agustus 1954 ini merintis karir politik sejak 2001 saat ditunjuk sebagai anggota parlemen mewakili kelompok jurung. Karir politiknya terus menanjak sampai ia berhasil menduduki jabatan ketua parlemen Singapura pada tahun 2013. Dan puncak karir politiknya diraih saat ia berhasil menjadi presiden perempuan sekaligus muslima dan Melayu pertama di Singapura. Sebelum kiprah Aina Gamsatova dan Halimah Yaakob, perhatian dunia sudah tercuri oleh Dalia Mogahed. Ia adalah muslima pertama di Gedung Putih. Sentimen anti-Islam yang kencang berhempus di negeri Pamansan tak menghentikan kiprahnya di bidang hukum dan politik. Posisi penasehat hukum Presiden Barack Obama disandangnya pada Oktober 2014. Ia menjadi pintu gerbang bagi profesional muslim untuk berkiprah di Gedung Putih. Melulus pergeruan tinggi sebagai ahli teknik kimia, perempuan kelahiran Cairo, Mesir ini justru gandrum dan menekuni bidang timur tengah. Kini saat Obama tak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Dalia Mogahed meniti karir sebagai Presiden dan Direktur Eksekutif Mogahed Consulting, perusahaan yang mengkhususkan diri pada komunitas muslim dan timur tengah. Ia masih kerap menjadi pembicara di sejumlah event, terutama yang berkaitan dengan Islam dan timur tengah. Terima kasih telah menonton!